Intro Menyebut brebes, benak kita pasti akan membayangkan bawang merah dan juga telur asin. Salah memang, kota yang menjadi pembatas Jawa Tengah dan Jawa Barat ini, memang kondang menjadi penghasil dua komoditas tersebut. Bawang merah dan telur asin sendiri telah dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan telah dipasarkan ke luar negeri. Tetapi tahukah Anda bahwa di kota yang didirikan pada tahun 1504 ini, ada satu ikon yang justru sangat menyeramkan. Tempat yang dikenal angker dan juga sering memakan korban. Kalau menurut cerita yang beredar dari masyarakat yaitu satu, dengan adanya kerajaan Goib. Yaitu mengenai lembut dana dan lembut dini. Dan kalau memang dari mitos lembut dana dan lembut dini itu ya, biasanya setiap tahun pasti memakan korban. Yaitu kepalanya, kepala ular namun badannya badan kerbau. Terus ada juga bis yang kesasar di sungai Kalipemali. Masyarakat Brebes dan sekitarnya pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Kalipemali. Sebagai salah satu sungai terpanjang di Brebes, Kalipemali membentang sepanjang 125 km lebih dari hulu di Kabupaten Banyumas dan bermuara di pantai utara Jawa. Tak heran jika Brebes dulunya disebut sebagai kota muara Kalipemali sampai tahun 1945. Tetapi yang menyeramkan adalah sungai ini konon dikuasai oleh dua siluman Goib dengan wujud yang di luar nalar. Berbadan ular tetapi memiliki kepala layaknya kerbau. Penghuninya Kalipemali itu yang disebut lembu dana lembu dini. Menyatakan itu anak umbar mungkin. Lembu dana lembu dini yang merupai bentuk siluman, tapi bentuknya itu ular. Ular itu kepala karbu. Dua siluman tersebut konon menjadi penguasa aliran sungai dari titik desa Dumeling hingga desa Kertabesuki yang berada tak jauh dari pusat kota Brebes. Konon siluman tersebut pernah ditaklukkan oleh Dewi Retno Sari Dumeling yang juga merupakan leluhur dari desa Dumeling. Merupakan selir Bupati Brebes pertama, Dewi Retno Sari yang juga penari ronggeng kondang ini konon memiliki kesaktian yang tinggi sehingga mampu menaklukkan dua siluman tersebut. Tetapi setelah Dewi Retno Sari meninggal, lembu dana dan lembu dini pun kembali mengganggu manusia yang melewati Kalipemali. Lembu dana-lembu dini itu yang penghuni di Kalipemali itu merasa ketakutan. Mungkin ketakutan menghormati Nyiratnadu Meleng karena Nyiratnadu Meleng kategori istrinya Panjang Bupati Brebes yang disebut Bupati Pusponegoro. Karena mungkin menghargai itu. Jadi ketakutan seperti itu. Karena itulah masyarakat pun memiliki aturan tak tertulis untuk tidak pernah sendirian setiap kali beraktifitas di sekitar Kalipemali. Pasalnya konon sering terdengar bisikan goib yang bisa membuat orang seperti terhipnotis lalu mendatangi sungai dan berakhir tidak bernyawa. Baru-baru ini sebuah tragedi menimpa dua anak dari desa Dumeling yang sedang bermain di tepi sungai Pemali. Peristiwa yang menewaskan salah satu di antara anak tersebut membuat masyarakat terkejut. Pasalnya anak yang selamat menyebut bahwa mereka melihat bunga yang sangat cantik dan menarik perhatian mereka. Anehnya ketika mereka mendekat bunga itu berpindah dengan ajaib. Sampai pada satu titik mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah berada di tengah sungai Pemali. Itu ponakan saya yang tenggelam di sungai itu awal bulannya seperti ini Pak. Jadi setiap dimandit di sungai itu ada bunga. Bunga yang sangat menarik, sangat indah. Setelah mau diambil bunga itu semakin ketengah. Jadi otomatis anak saya semakin ketengah. Nah pada awal, pada pertama kali itu ada yang menyelamatkan orang. Orang si tua. Terus itu selamat. Terus pada elat berapa hari kejadian lagi seperti itu lagi tidak ada yang menyelamatkan. Akhirnya ninggal. Tak hanya sosok siluman lembu dana dan lembu dini saja. Kali Pemali juga diyakini warga menjadi rumah makhluk halus yang sering disebut sebagai lawean. Dengan wujud perempuan berambut panjang sosok ini bahkan konon akan mencari tumbal anak-anak yang sering bermain di sungai Pemali. Bahkan kalau musim kemarau ini ku setiap tahunnya ada orang tenggelam. Bahkan ponakan saya saja yang namanya Lina, putrinya Bapak Kuryanto tenggelamnya di sungai Pemali situ. Dan ponakan satu lagi Alhamdulillah selamat. Bahkan itu cerita kepada saya sebelum kena di situ itu sering diperlihatkan yang namanya makhluk seperti orang perempuan terus rambutnya panjang sekali. Warga pun tak asal bicara tentang mitos tumbal tersebut. Di sekitar tahun 2015 Desa Dumeling kehilangan tiga anak sekaligus yang diduga hanyut setelah mandi di sungai ini. Setelah jenazahnya ditemukan salah satu tim pencari justru mengalami mimpi yang mengerikan. Sesosok makhluk datang dalam tidurnya dan marah ketika mereka membawa jenazah tersebut. Dari situlah warga semakin yakin bahwa penghuni kali memang punya tujuan untuk mengambil tumbal manusia. Kejadiannya saya nolongin begitu udah ketemu dia makan saya makan belum kenyang kok udah diambil. Nah terus saya bilang ya kalau kamu belum kenyang ya nyari lagi tapi jangan di sini. Nah terus ngasih suguhan makanan putin bakaran ya terus gak lama sebelah sana yang kesantunan daerah kesantunan yang ada terjadi orang mancing penggelam lagi. Tetapi di balik legenda siluman tersebut ada beberapa masyarakat yang justru memanfaatkannya dan menjalin perjanjian dengan makhluk goyib. Entah untuk tujuan apa beberapa warga sekitar seringkali menemukan jejak ritual dari orang luar dumeling di sekitar kali pemali. Di titik yang sama itu pula mereka sering melihat penampakan sosok siluman yang diyakini menjadi penguasa sungai. Di tempat-tempat lokasi ini biasanya buat ritual-ritual ya ritual-ritual itu ada yang ditemuin bangsa siluman-siluman itu yang disebut lembu dana dan lembu dinik ya bentuk badan ular endas kerbo yang satunya badan kerbo kepala ular ini sampai lokasi sana lokasi sini sampai lokasi sana juga di sana itu dekat jalingkut itu jembatan itu juga ada buaya hitam ada tanduknya itu kepalanya terus juga di sini dulu dari kesaksian-kesaksian warga di sini lokasi sini ada yang buaya hitam keluar bentuk apa tanduk di kepalanya ada yang buaya putih meskipun terkesan menakutkan kali pemali ternyata juga dianggap suci dan keramat oleh warga setempat airnya bahkan diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit selain itu mereka yang sedang membangun rumah biasanya juga mengambil air sungai untuk kemudian dikubur di fondasi hal ini dilakukan karena mereka percaya air kali pemali bisa berfungsi untuk menolak bala jika dirunut dari tutur lisan leluhur dari kota berbe sebenarnya telah mengingatkan anak cucunya tentang berbahayanya sungai ini terlepas dari benar atau tidaknya siluman goib kali yang dulu dikenal sebagai sungai baribis ini memang terkenal dengan buaya muara yang memenuhi aliran sungai oleh karena itu anak-anak dulu sangat dilarang untuk bermain di area sungai dalam kisah babat tanah jawi sungai ini menjadi pertanda pihak yang akan mengalami kekalahan ketika terjadi perang antara Arya Bangah dan Cium Wanara mereka yang menyeberangi sungai ini cahaya akan kembali dengan kekalahan oleh karena itulah sungai ini disebut sebagai pemali atau pantangan seiring perubahan zaman pengucapannya pun berubah menjadi pemali tak bisa dipungkiri kali pemali tidak hanya sekedar sebuah sungai tetapi juga merupakan penjaga identitas budaya dan sejarah masyarakat brebes keberadaan sungai ini menjadi simbol penting yang mengingatkan masyarakat akan larangan dan pantangan yang perlu kita hormati larangan bermain di kali pemali bukanlah sekedar aturan kecil melainkan merupakan bagian dari kesadaran yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selamat menikmati selamat menikmati